selamat menikmati mau bikin sesuatu yang di supermarket itu semuanya sudah pada habis sudah pada di semua supermarket, drugstore, mall dan semuanya pokoknya itu barangnya sudah habis aku cari tetapi tidak ada sampai aku pergi ke Sapporo pun juga barangnya sudah habis jadi aku bikin apa ini namanya masker ala kadarnya dari bahan tisu dapur di sudapur dengan karet yang sederhana tapi untuk sementara lumayan lah ya untuk nutupin apa selama stok gak ada di supermarket aku bisa pakai ini jadi ini bahan-bahannya gampang banget dan murah murah dan gampang dicari di toko-toko di Daiso ya di Daiso atau di supermarket biasa juga ada cuman untuk sekarang mungkin kalau di Jepang itu tisu-tisu juga sudah mulai habis karena orang juga mungkin pada berebut mau dengan apa dengan diumumkannya berita wabah yang sangat serius ini ini jadi semua warga Jepang itu sudah antisipasi semuanya ya nah untuk untuk apa untuk untuk antisipasi selama barangnya gak ada tisu apa namanya maskernya jadi aku lagi mau bikin ini dan bagaimana cara bikinnya yuk kita lihat semuanya nah ini bahan-bahannya ada ada tisu dapur double tip ada tip decoration ini tip decoration ini aku kemarin itu beli untuk acara ulang tahun anaknya aku jadi barang-barangnya masih ada sisa jadi aku gunain terus ada karet juga ini karetnya aku beli di Daiso jadi semua barang-barangnya ini beli di Daiso terus ini juga untuk penjaga hidung nih kalau ini untuk kayak untuk apa bungkus kado gitu ya sama gunting jadi ini aja bahan-bahannya nah sekarang kita mau bikinnya bagaimana nah kita ambil tisu dapur ini bagian depan tarik pecah di dua APA caranya bagi kalangi selamat menikmati ini double tipnya agak sedikit tidak lengket susah banget untuk mengambil kita double tipnya ini kita ini susah ini agak sedikit susah itu juga sebaliknya kita sudah lipat dua bagian ini kita lipat jadi dua dulu ini untuk bikin penjaga hidung ya kita pakai ini ini untuk bikin kado untuk membungkus kado sebenarnya satu juga gak apa-apa sih tapi udahlah daripada ini ini kita taruh kita pakai double tip lagi wow double tipnya abis selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke ini ya terus kita buka ini karena aku mau pakai warna pink jadi aku mau cari karetnya yang warna pink nah ini ada karetnya ini juga karetnya di Daiso ada ya sama semuanya aku beli yang di Daiso kita gunting karetnya mungkin ini terlalu panjang selamat menikmati sama sama lalu kita guru guru sama ya nah ini kan ini sudah jadi nih cuma karena ini kan warnanya putih aku mau kasih kombinasi dengan stiker dekornya aku karena pas kebetulan aku juga punya stiker ini sama tip-tip ini jadi aku mau dekor ini pakai ini pakai apa namanya tape dekor tape dekor kukunya aku pendek jadi susah nyari ininya dimana sih jadi susah nyari dia 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 ini adalah cara bikin masker yang paling gampang dan cepat jadi gak usah pakai di jahit gak usah pakai di apa bisa langsung pakai nah ini sudah jadi tinggal kita lipat ininya karetnya 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 oke oke sudah jadi masker ya simple banget kan tuh jadi ini masker darurat selama di toko-toko gak ada masker ini karena aku suka dekorasi jadi nanti aku kasih ini udah lucu kan tuh tuh murah rapi dan bersih oke taj dong maskernya sudah jadi cepat banget enggak pakai gak JAMAPAKE lama enggak enggak susah jadi ini bisa digunain pada saat darurat kayak gini ini masker dari oh ini masih kepanjangan ya karetnya masih kepanjangan kalau karetnya masih kepanjangan bisa di ikat lagi nah jadi ini di hidungnya juga ada ada pembatas keras nah ini dia masker darurat dari tisu dapur hmm tampang dan murah oke semuanya teman-teman teman-teman karena sekarang lagi merebak wabah yang sangat bahaya jadi semua teman-teman harap berhati-hati dan selalu jaga kesehatan terutama setiap pepergian dari mana aja kalau sudah sampai rumah harus cuci tangan cuci tangan sampai bersih terus jangan lupa kumur-kumur kumur-kumur sampai disini udah gitu keluarin lagi selama 3 kali terus abis itu cuci muka jadi sebelum cuci tangan belum pun jangan pegang-pegang yang namanya muka virus kita gak pernah tahu jadi nah ini dia maskernya masker darurat yang untuk jadi kalau kalau bikin masker sendiri itu sebenarnya suka-suka teman-teman aja mau pakai apa lindung cuman kalau aku ini pakai tisu paper ini kan karena dia agak ada lobang-lobangnya jadi nafas juga gak begitu susah karena aku sendiri juga gak betah pakai masker itu kayak gak bisa nafas sesek nah jadi aku sudah bikin beberapa model ini terus ada ini ini terus aku ada ini juga tuh ada ini nah terus aku juga bikin dari dari apa bahan yang untuk kayak kraft ya untuk bungkus kado ini aku juga bikin dari ini ya intinya untuk darurat aja selama di toko gak ada nah terus kebetulan aku juga ada aku bikin dari kayak kertas gitu ya kayak kertas tisu tisu biasa tuh nah inilah semoga bisa teman-teman bisa mencontohkan masker-masker darurat selamat bersediaan tidak ada oke semuanya selamat berhari minggu selamat berakhir pekan daaah daaah selamat menikmati selamat menikmati